Halo guys, welcome to my channel Jadi seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu semua Hari ini saya mau membahas Mengenai fat graph Nah guys, sebenarnya fat graph itu apa sih Dan apa sih bedanya fat graph sama filler Jadi untuk video fat graph Filler ini, fat graph dan juga filler Aku akan bikin dalam 3 video Jadi yang pertama ini Video ini aku akan bahas dulu mengenai fat graph Terus yang kedua, aku akan Membahas mengenai filler, aku akan Kupas tuntas semua tentang filler Termasuk Komplikasi yang pernah terjadi Karena filler, dan juga Di video yang ketiga, aku akan Memberikan perbandingan kepada kalian Filler versus fat graph Nah guys, fat graph ini tuh Penting banget, jadi buat kalian Misalnya kalian mau oplas Terus habis itu, kalian mau Kelihatan cantik, kelihatan muda Nah ini sebenarnya fat graph ini tuh Adalah kayak kuncinya gitu, kayak salah satu Rahasia, kayak senjata terakhir Yang bisa bikin hasil Oplasnya kalian itu Menjadi semakin sempurna Gitu loh Nah guys, aku mau kalian Lihat dulu video ini Sampai jumpa di 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 video ini gimana cara ngejelasinnya ya lebih padat gitu ya dibandingkan dengan fat graph kalau fat graph itu dia seperti ini jadi dia tuh lebih soft seperti mentega gitu ya jadi dalam pengaplikasiannya filler sama fat graph itu tuh agak beda-beda tipis gitu loh jadi kalau misalnya filler itu konsistensinya gitu ya bentuknya teksturnya itu lebih padat jadi begitu disuntikan di sini dia langsung jendul seperti ini gitu berbeda dengan fat graph fat graph itu kayak karena dia lebih lebih lembut ya karena lemak ya lemak kita gitu ya jadi pada saat disuntikan dia tuh kayak eh apa ya kayak butter gitu kayak mentega gitu ya jadi dia disuntikkan tuh mesti perlahan-lahan gitu loh dan dia tuh kayak lebih di spread gitu loh kalau misalnya filler kan misalnya dokter suntik di sini terus suntik 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 langsung turun gitu kan sedangkan kalau fat graph dokter tuh lebih harus kayak di spread gitu loh di spread gitu jadi kayak di suntik gini terus gitu langsung masuk gitu baru di rata-ratain seperti itu dan juga fat graph itu harus dibikin dua kali gitu guys jadi misalnya pada saat kalian bikin fat graph pertama jadikan ada sisa lemaknya ya Nah sisa lemaknya itu dibekukan dan disimpan di bank rumah sakit gitu itu namanya bank rumah sakit Nah setelah itu nanti tiga bulan kemudian kalian harus kembali lagi ke rumah sakit dimana kalian melakukan fat graph yang pertama lalu dilakukan touch up Nah kenapa harus dilakukan touch up karena pada saat fat graph itu misalnya disuntikkan di wajahnya kalian itu tuh dia pertama pasti bengkak ya besar gitu tapi bengkaknya itu akan lama-lama dia mengecil gitu dan lemak yang tinggal itu paling tinggal sampai maksimal tuh 40% doang dari wajah kamu jadi bisa bengkaknya segini nanti dia tuh mengecil itu cuma tinggal 40% doang bahkan kadang itu cuma 10-20% gitu loh makanya kalian harus touch up yang kedua kali untuk dibikin lebih bagus lagi gitu loh dan juga alfagraf itu enggak bisa diisi satu kali ini langsung banyak gitu jebol gitu kan enggak bisa Kenapa karena dokter harus melakukannya sedikit demi sedikit jadi dikit dulu terus dilihat lagi udah bagusan persatu dibikin dikit lagi karena fat graph berbeda dengan filler kalau misalnya filler itu satu kali suntik terus misalnya salah suntik langsung bisa dipakai ada suntikan untuk kasih lumar filler itu bisa sedangkan kalau fat graph kalau misalnya salah suntik itu nggak bisa dibalikin lagi gitu harus di kalau mau dikeluarin ya harus dioplas lagi gitu loh jadi harus disedot lagi lemaknya jadi dokter itu mesti pelan-pelan gitu step by step jadi dokter masih lihat dulu Oh yang ini udah oke gitu udah ada peningkatan gitu semuanya dulu dalam banget udah oke jadi ditacap lagi dikit seperti itu makanya fat graph itu harus dilakukan dua kali oke nah sekarang banyak yang nanya nih fat graph itu setelah disuntikan itu berapa lama sih dia tinggal di wajah kita setelah disuntikan fat graph itu sebenarnya sebenarnya itu bisa tinggal selamanya di wajah kamu jadi dia itu bisa permanen gitu loh tetapi tergantung lagi jadi misalnya kalau kalian mengalami penurunan badan yang sangat drastis ya bisa jadi fat graph nya otomatis dia lemaknya jadi hilang sama lah kayak misalnya badan kita gitu ya misalnya kita gemuk terus habis itu dari gemuk menjadi kurus gitu otomatis kan ada lemak yang berkurang nah sama jadi kalau misalnya berat badan kita stabil tetap-tetap seperti itu fatnya itu bisa stay dalam jangka waktu yang sangat lama bahkan bisa stay selamanya gitu loh makanya dibutuhkan touch-up yang kedua kali untuk membuat hasilnya itu jadi benar-benar sempurna gitu nah guys fat graph juga ini juga bisa gini nih misalnya waktu touch-up yang kedua kali ternyata lemak kalian itu udah nggak cukup lagi maka kalian harus melakukan sedot lemak lagi gitu loh dan itu bayarannya beda lagi gitu loh mungkin agak lebih mahal dikit gitu dan juga yang kemudian yang perlu kalian ketahui fat graph itu semacam kayak benar-benar touch-up terakhir ya kenapa aku bilang touch-up terakhir karena kan setelah kita face surgery gitu ya ini nih banyak kayak kadang apalagi kayak aku habis face contouring habis face liposuction gitu ya ini tuh mukanya tuh udah kayak kendor gitu loh guys nah itu fat graph untuk gunanya untuk ngisi kayak gini ya ini ada cekung-cekungannya di sini kalian bisa lihat ya nih cekungan buat isi cekungan seperti itu jadi kadang juga misalnya ada orang yang dia punya kantong mata tapi sebenarnya kantong mata itu enggak dalem gitu loh dan banyak orang juga yang salah paham tentang kantong mata kiranya itu caranya dioplas gitu loh ternyata sebenarnya bukan kalau untuk ada beberapa kasus kantong mata yang tidak terlalu parah sebenarnya itu tuh cukup di fat graph aja gitu jadi diisi di sini terus habis itu kalian bisa lihat nih smile line bisa diisi fat graph daripada kalian bolak-balik isi filler gitu ya jadi lebih baik di fat graph aja kalau misalnya kalian punya banyak bagian-bagian yang di wajah kalian ini yang butuh diisi gitu sama lemak gitu ataupun filler gitu jadi di sini smile line terus nih di bawah senyum ini tuh kan ada garisnya tuh kalau udah tua-tua kayak gini tuh nah itu tuh bisa diisi sama fat graph gitu loh dan juga nih dagu ya chin implant itu paling penting banget banyak banget yang datang ke aku juga ya yang implannya tuh saking terlalu di sininya gitu dia tuh jadi miring jadi kalau digini tuh goyang-goyang gitu goyang-goyang itu kenapa karena naruhnya itu itu chinnya terlalu kebawah gitu nah sebenarnya chin ini ya kalau kalian mau dia menjadi pointy menjadi nice itu tuh bukan dengan implant karena kalau kamu taruh implant terlalu kebawah seperti ini nanti tuh goyang-goyang gitu jadi taruh implant itu sebenarnya di sini supaya ada komposisi dari wajah kamu tuh ada apa kayak posturnya gitu loh dia jadi proporsional gitu loh nanti untuk di bagian bawah sini untuk touch upnya itu baru kamu isi dengan fat graph gitu biar hasilnya jadi sempurna gitu loh dan juga seperti yang udah aku bilang fat graph itu diisi di jidat sini biar dia jadi jenong dan juga seperti yang di video yang tadi fat graph kamu isi buat dicekungan-cekungan mata biar buat biasanya buat orang tua ataupun yang udah matanya ini ada kayak cekungannya gitu itu bisa semuanya diisi dengan fat graph dan juga yang paling penting adalah fat graph bibir gitu loh guys jadikan banyak orang nih yang bibir suka-suka filler bibir gitu ya Nah kalau misalnya filler bibir itu kan harus kayak di touch up-touch up terus gitu loh nah daripada touch up terus mending satu kali langsung fat graph langsung bibirnya jadi gini jadi monyong jadi cantik gitu loh juga fat graph itu bisa diisi buat di hidung jadi kalau misalnya hidungnya kayak aku gini ya apa videonya nggak terlalu banyak masalahnya terus habis itu kepengen asal tinggi aja dikit gini kalian bisa isi dengan fat graph gitu jadi ini penting banget buat fat graph buat kalian yang mau memutuskan untuk fat graph kalian bisa lihat-lihat tentang fat graph dan juga aku cuma mau bilang kalian harus berhati-hati banget dengan dalam fat graph ya karena seperti yang aku bilang fat graph ini dia itu kalau misalnya udah disuntikin itu tuh nggak bisa diulang gitu loh dan banyak sih ada klinik-klinik yang menawarkan fat graph-fat graph yang murah tapi sekali lagi dari pengalaman aku aku nggak pernah mau percaya dengan yang namanya iklan gitu aku cuma mau percaya dengan pengalaman aku sendiri gitu terus terang kalau dari pengalaman aku aku udah trauma banget sama yang namanya oplas murah gitu ya aku udah takut banget dan juga dari yang aku lihat gitu kalau nggak trusted aku takut banget karena oplas itu kalau udah satu kali bikin ya kadang itu kalau udah gagal itu nggak bisa diulang lagi gitu loh itu yang jadi masalah dan juga kalau misalnya mau direvisi itu jadi mahal banget gitu jadi biasanya kadang karena kita mau murah dia itu jadinya malah jadi kemahal jadi mahal banget gitu loh jadi harganya jadi gila-gilaan gitu jadi itu yang sangat selalu aku hindarin gitu loh nah guys fat graph juga bisa berimigrasi atau pindah tempat seperti filler jadi setelah fat graph wajah tidak boleh dipijat atau melakukan treatment apapun di wajah sampai minimal 3 bulan dan lemak yang tinggal setelah bengkak kempes akan tinggal permanen di dalam wajah kalian oke guys buat kalian yang mau tanya-tanya kalian bisa WhatsApp aku di nomor ini atau buat kalian yang mau oplas dan buat kalian yang mau at IG aku liat story-story aku aku selalu update juga dan juga kalian bisa tanya aku lewat Instagram di sini oke guys sekian buat hari ini bye bye bye